Intro Hasil tes pramusi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari pertama Hasil tes pramusi MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari pertama sesi 1 baru saja rampung Jumat 11 Februari 2022 Dua calon kuat juara MotoGP 2022 Mark Marquez Repsol Honda dan Fabio Huartararo Monster Energy Yamaha belum unjuk gigi Mark Marquez hanya menduduki posisi ke sembilan dan terpaut 1,987 detik dari pembalap teratas Sementara itu Fabio Huartararo sedikit lebih baik dengan menempati posisi 7 dan terpaut 1,45 detik dari rider teratas Lantas siapa pembalap tercepat dalam tes kali ini? Rider tim Premek Ducati Johan Zerko keluar sebagai yang tercepat Ia mencatatkan waktu 1 menit dan 44,830 detik Mengikor di posisi 2 ada rider pabrikan Ducati Jack Miller Pembalap berpas per Australia itu hanya kalah tipis dari Zerko Jack Miller hanya kalah 0,018 detik Pembalap andalan tim Red Ball KTM Brad Binder melengkapi posisi 3 besar Bisa dibilang posisi 5 besar dikuasai rider Ducati dan KTM Red Ball Sebab posisi 4 ditempatir Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Sedangkan Miguel Oliveira dari KTM menduduki posisi 5 Tes sendiri masih terus berlangsung hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Menarik menanti siapa yang keluar sebagai rider tercepat di hari pertama Tes MotoGP Mandalika dihentikan sementara pada sesi pagi hari Jumat 11 Februari Setelah kondisi track sirkuit Mandalika kotor Pihak MotoGP melalui akun media sosial menyatakan kondisi track sirkuit Mandalika cukup kotor Dan mengganggu jalannya tes MotoGP Mandalika Kondisi sirkuit Mandalika yang kotor terjadi karena hujan yang turun sepanjang malam di wilayah sekitar sirkuit Red flag, sesi tes telah dihentikan sementara Karena sirkuit sedang dibersihkan Hujan sepanjang malam membuat sirkuit cukup kotor Tulis pihak MotoGP Bisa dilihat dari postingan Instagram pembalap repsal Honda Paul Espargaro Badannya sampai kotor dan harus dibersihkan dengan sabun Tidak hanya itu motor KTM Red Ball pun sampai kotor dan berdebu akibat lintasan yang cukup kotor Dan yang bikin lucu yaitu kelakuan pembalap Alex Espargaro Yang menirukan gaya emak-emak bonceng tiga saat dipet dog Dan memberi caption the power of emak-emak yang diunggahnya melalui Instagram Terima kasih telah menonton!